Nah, kalo misalkan lu liat ada pop and bank di mobil rally Itu karena kalo mobil lu tiba-tiba keluar suara begitu Yang tidak lu setting sebelumnya Satu nomor satu sih Nah, jadi makanya lu harus tau apa itu pop and bank dan Hai dok lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil Di video kali ini saya mau ngebahas kenapa Nah, itu cerita aslinya namanya pop and bank ya Pop and bank itu dulu terkenal banget ketika kita masih remap-remapan Dan memang itu bisa dilakukan melalui remap Jadi kita luruskan dulu Ketika mobil lu beri rotak-rotak tanpa lu remap Itu berarti something wrong harus dibongkar ada sesuatu yang rusak Kalo lu remap bunyi begitu itu normal dan wajar ya Karena permintaan lu Itu namanya lu minta sama tukang remapnya pop and bank Nah, pop and bank itu dihasilkan dengan cara Satu, timingnya itu digeser majuin sedikit Sehingga ketika pembakarannya belum selesai itu Si valve udah ngebuka gitu kan Nah, ketika si valve udah ngebuka dan pembakarannya belum selesai Akhirnya pembakaran itu terbuang keluar Nah, kalo lu tanya nih itu namain HP enggak? Enggak, enggak ada hubungannya antara pop and bank dan namain HP Itu biasanya malah mengurangi HP Tetapi ya lebih keren aja Nah, kalo misalkan lu liat ada pop and bank di mobil rally Itu karena kompresinya sangat tinggi sekali Kompresinya lu tinggiin setinggi kompresi itu Otomatis itu akan keluar sendiri suara begitu Ketika misalnya ini lu injek koplingnya dalam Lu injek koplingnya dan ketika RPM itu dia lagi turun gitu kan Nah, itu akan keluar sendiri nih dengan sendirinya Kalo air kompresi lu tidak setinggi itu Itu harus lu geser timingnya supaya pembakarannya belum selesai Sudah dibuang keluar Makanya menimbulkan suara tembak-menembak gitu kan Nah, dampak negatifnya Satu, lu bisa diomelin orang Dua, itu tidak akan bisa terjadi ketika knalpot lu masih standar Jadi lu harus buang semua katalitik-katalitiknya Terus yang terakhir itu dampak negatifnya Lu bisa disambit orang pake batu bata Dua, tiga Nanti kalau lu lewat di komplek Apalagi lu lewat di komplek tentara atau polisi Lu bisa disuruh push up sama lu disuruh ngitungin pager Dulu gua pernah ketangkap satu kali ngitungin pager Dari ujung ke ujung, lumayan jaring juga Emang salah gua sih gitu kan Jadi emang dampaknya berisik ya, berisik banget Dampak positifnya ya keren aja sih gitu kan Cuman kalau lu orang masih suka begitu ya fine Kalau gua udah gak suka lagi Karena berisik bro Tidak nambah HP ya Saya kasih tau dan saya garis bawahi dulu Itu proses itu tidak nambahin HP Dia hanya bikin begitu doang Nah, kalau mobil lu tiba-tiba keluar suara begitu Yang tidak lu setting sebelumnya Nomor satu sih lu cek knalpot Nomor dua lu cek kerenaga Biasanya kalau keluar kayak begitu dengan sendirian Biasanya kerenaganya hilang Di knalpotnya ada bocor, bolong maybe Kemungkinan ada valve yang jebol ya kan Atau rusak atau bibir valvenya yang jebol Itu biasanya kerusakannya cukup fatal sih Jadi kalau misalkan lu tiba-tiba begitu ya Semoga aja gak terlalu fatal Perbaikannya semoga aja murah Ya kan Nah, yang bisa bikin begitu Satu, itu udah pasti remap Dengan lu udah pasti knalpotnya lu modif Karena kalau gak di remap dan knalpotnya dimodif Gak bakal keluar begitu Ada yang tanya lagi Bisakah dengan piggyback? Piggyback dengan merek apapun itu ya Bersusaha gak nyebetin merek Bisa Jadi beberapa piggyback bisa memang melakukan itu Nah, ada beberapa mobil lagi Yang ditambahin namanya flamethrower di belakang Supaya keluar api-apinya di belakang gitu kan Nah, balik lagi Itu dilakukan untuk mobil yang kompresinya tidak tinggi Kalau mobil yang kompresinya asli tinggi Ya kan, udah aslinya tinggi dari sana Lu gak usah pake flamethrower Keluar sendiri apinya kok di belakang gitu kan Nah, jadi makanya Lu harus tau apa itu pop and bank Dan kalau lu mau ya monggo Cuman ya lu harus tau nih Ada yang akan cepet rusak kalau lu gituin Oke? Thank you Jangan lupa subscribe, like, dan komen di youtube-youtube kami Thanks Jangan lupa subscribe, like, dan komen di youtube-youtube kami